Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan di dalam pembahasan yang sebelumnya, Muqaddimah, pembahasan kitab ini Dan pagi ini juga adalah merupakan pembahasan yang juga berkaitan dengan Muqaddimah Masih dalam Muqaddimah kitab ini Dan pembahasan sebelumnya adalah tentang da'wah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala Terutama dalam da'wah Tauhid Dan bagaimana tantangan da'wah Tauhid Yang sudah dialami oleh para nabi dan rasul Ketika mereka mendakwakan Tauhid Sehingga dimanapun Seseorang yang ingin berda'wah Sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan rasul Tanpa kecuali Rasulullah SAW Akan mendapatkan sunatullah Atau sesuatu yang sudah didetapkan oleh Allah SWT Permusuhan dan perlawanan dari syaitan dan iblis Yang mereka berusaha untuk menjauhkan manusia dari Tauhid Karena itu suatu hal yang wajar Jika Tauhid ini didakwakan Maka pasti akan mendapatkan tantangan dan permusuhan Sehingga da'wah ini akan senantiasa memiliki tantangan tersendiri Kenapa demikian? Dan inilah yang akan kita bahas di dalam kajian kita kali ini Yaitu pentingnya Tauhid Atau pentingnya akhidah Pada diri seseorang muslim Dan inilah yang paling penting untuk ditanangkan Sejak usia dini Kepada anak-anak kita Karena inilah yang akan menyelamatkan Manusia di dalam kehidupan dunia ini Hingga sukses sampai di akhirat Karena inilah sesungguhnya tujuan diciptakan manusia Yaitu merealisasikan Tauhid dalam kehidupannya Dan itu adalah merupakan tujuan diciptakan manusia itu sendiri Tujuan diciptakan manusia adalah untuk bertauhid kepada Allah SWT Sebagaimana sudah sering kita bahas di dalam kajian-kajian kita sebelumnya Bahwa tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT Tujuan diciptakan manusia adalah untuk bertauhid Mengesahkan Allah SWT Karena itulah Pada saat manusia Bertauhid kepada Allah SWT Maka Allah SWT Maka Allah SWT Akan memberikan jalan Menunjukkan kepadanya jalan menuju surga Jalan menuju tujuan diciptakan manusia Dan bahkan sesungguhnya surga adalah merupakan asal rumah pertama manusia Sehingga taufid inilah yang akan mengembalikan manusia ke rumahnya Nanti pada saat manusia kembali kepada Allah SWT Karena sesungguhnya manusia adalah milih Allah Dan akan kembali kepada Allah SWT Dan ketika manusia kembali kepada Allah Allah SWT Akan meminta pertanggung jawaban manusia Selama manusia di dunia Bagaimana manusia menjalani kehidupannya di dunia Apakah manusia menjalankan tugas Menjalankan tujuan diciptakan dirinya di dunia ini Bagaimana diwujudkan oleh Allah SWT Ataukah justru sebaliknya Manusia keluar dari tujuan dirinya diciptakan oleh Allah SWT Inilah yang akan membedakan Keadaan manusia Jika di dunia dan di akhirat Karena kehidupan dunia ini sangat menentukan Meskipun kehidupan dunia adalah sesuatu yang sifatnya sebentar Dibandingkan dengan kehidupan sebelum dan setelahnya Sehingga manusia sebenarnya menjalani tahapan kehidupan yang panjang Bahkan sebelum manusia diciptakan di dunia ini Dan ini sudah kita bahas Dalam kajian-kajian sebelumnya Tentang sejarah diciptakan manusia Bahwa manusia sesungguhnya mengalami tahapan kehidupan yang panjang Alam ruh yang merupakan alam pertama manusia diciptakan Bahkan sebelum diciptakan Nabi Adam AS Maka ruh manusia sudah diciptakan lebih dahulu Daripada fisiknya atau jasadnya Maka demikian juga Seluruh manusia Nabi Adam AS dan keturunannya Sudah diciptakan ruhnya oleh Allah SWT Sebelum jasadnya fisiknya dilahirkan ke dunia ini Atau terbentuk di dalam janinnya Dan kemudian fase kedua Fase yang sebentar Yaitu ketika manusia berada di dalam janin Dan berada di dalam rahim ibunya Kecuali Nabi Adam dan Hawa Yang oleh Allah diciptakan dengan tangannya Maka menjalani tahapan kedua di surga Rumah pertama dan asal manusia diciptakan Allah ciptakan dan ditempatkan di dalam surga Lalu Diterunkan Nabi Adam ke dunia ini Ke bumi ini Dan itu tahapan ketiga kehidupan Nabi Adam dan Hawa Seperti hanya keturunan juga Tahapan ketiga ini adalah ketika manusia dilahirkan Dari alam kedua yaitu alam janinnya Nah inilah yang terjadi pada manusia Nah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia Untuk beribadah Tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia Melainkan liyabudun Untuk beribadah Tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia Melainkan untuk Ya untuk beribadah Apa maksud dari ayat ini Ini kandungan yang sangat agung dan sangat dalam Yang menunjukkan hakikat penciptaan manusia Dan ini yang akan kita bahas Yaitu pentingnya akidah Taufiq Karena ternyata Allah tidaklah menciptakan manusia Menciptakan jinn dan manusia Melainkan untuk tujuh Taufiq Kenapa? Karena ibadah yang dimaksudkan Di dalam surat Adharia ayat 56 ini Itu sesungguhnya Ditafsirkan oleh Ibn Abbas Ibn Abbas yang diduakan oleh Rasulullah S.A.W. satu-satunya yang diduakan Rasulullah Untuk diajarkan Tafsir Allahumma faqih hufiddin wa'alimu ta'wil Ya Allah Faqih hufiddin Fahamkan dia terhadap agama Dan ajarkan dia ta'wil Ajarkan dia ta'wil Tafsir Al-Quran Ibn Abbas R.A Yang diduakan oleh Rasulullah S.A.W. untuk faham Al-Quran Faham agama ini Dan diajarkan oleh Allah Tafsir S.A.W. Hingga ketika Rasulullah wafat Maka Ibn Abbas menjadi rujukan Para sahabat Bukan hanya Tafsir Tapi juga rujukan para sahabat Bahkan rujukan para sahabat besar Seperti Umar bin Fattah Yang memasukkan Ibn Abbas Di usianya yang masih belasan tahun Itu ke dalam tim surah Tim surah Tim penasehat Penasehat khalifah Umar bin Khattab Menjadikan Ibn Abbas ini Salah satu Anggota tim penasehat Umar Dalam kepemimpinan atau kekhilafah Dan khilafah Islam pada waktu itu Di masa Umar bin Fattah Sudah mencapai Kerajaan Superpower dunia Persia dan Kermab Pada waktu zaman Kekuasaan Umar bin Fattah Sebuah kekuasaan yang besar Dan Umar membutuhkan Para penasehat Kerajaan Kekuasaan Kekhilafah Ibn Abbas Yang menjadi salah satu Di antara tim surah Terpenting Oleh Umar bin Fattah Di antara Nah Ibn Abbas Menyebutkan Tafsir Dan Penjelasan Tentang ayat Yang saya sebutkan tadi Yaitu Surat Ad-rayat Ayat lima bulan Wa masyarakat Jendal Insya'illah Yaitu Tidaklah ku ciptakan Jendal manusia Mereka untuk beribadah Ibn Abbas menjelaskan Maksudnya apa? Tidaklah manusia Diciptakan Tidaklah hajim Diciptakan Melainkan Untuk bertauhid Untuk mentauhidkan Allah Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini makna Tauhid Tauhid itu Menunggalkan Menjadikan Allah satu Artinya Satu-satunya Yang berhak Untuk diibadahi Berhak Untuk Disembah Berhak Untuk Ditaati Dicintai Ini karenanya Dan subhanahu wa ta'ala Dan subhanahu wa ta'ala Ini hakikat dari Pencipta manusia Sehingga Kita ini Diciptakan Untuk bertauhid Kata Allah Karena itu Diutus para nabi dan rasul Diturunkan kita Ini dalam rangka Untuk merealisasikan Tujuan Diciptakan manusia ini Kenapa Allah Turunkan Al-Quran Dan kitab-kitab Sebelumnya Kenapa Allah Putus para nabi dan rasul Hingga rasul Terakhir Rasul Manusia terbaik Bukan hanya Rasul terbaik Tapi manusia Bahkan makhluk Terbaik Yang Allah Ciptakan Rasulullah S.A.W Dipilih oleh Allah S.A.W Untuk Menyampaikan Akidah Tauhid ini Untuk menyampaikan Tujuan Satu-satunya Diciptakan manusia Yaitu Bertauhid Karena itu Menjadi sesuatu Yang sangat penting Dan bahkan Paling penting Dalam kehidupan kita Sebagai manusia Untuk Mengetahui Tauhid Yang sesungguhnya Tauhid Yang diajarkan Oleh Rasulullah S.A.W Dan Allah S.A.W Mengajarkan Rasulullah Kepada Rasulullah S.A.W Tauhid ini Sepanjang Rasulullah Sejak diutus Sebagai Rasul Hingga wafat beliau Dan itulah Yang ditekankan Beliau Dalam dakwah Beliau Rasulullah S.A.W Kepada Para sahabat Demikan juga Astaghfir Dakwah Tauhid ini Diteruskan oleh Para sahabat Para sahabat Rasulullah S.A.W Disampaikan Agidah Tauhid ini Kepada para tabi Demikian terus Sampai para tabi Dan yang lainnya Demikian seterusnya Hingga Sampai kepada Kita saat sekarang ini Dan hingga Akhir zaman nanti Astaghfirullah Astaghfirullah Inilah yang terus Akan senantiasa Ada Dan dijamin Keberadaannya Oleh Allah S.A.W Allah telah menjamin Bahwa akan senantiasa Ada Di umat ini La tajal Ta'ifat Min umat Zohirina Al-Hatul Akan senantiasa Ada Di umat ini Yang Zohirina Yang Jelas Menampak di Muka bumi ini Di atas Kebenaran Di atas Akhidah Tauhid ini Ini yang Dijari oleh Allah S.A.W Hanya saja Apakah Kita Menjadi Salah satu Atau bagian Dari Ta'ifal Mansurah Golongan yang Senantiasa Berada Di atas Kebenaran Ini Senantiasa Berada Di atas Tauhid Atau Kita Tidak Termasuk Di dalam Ini Karena Manusia Akan Terbagi Menjadi Dua Kelompok Besar Kelompok Yang Bertauhid Kelompok Yang Mendapatkan Tauhid Dan Kelompok Yang Menyimpang Atau Bahkan Menjadi Baladuntara Iblis Dan Para Syafat Untuk Mengelorkan Manusia Dari Tauhid Karena Nanti Di akhirat Hanya Ada Dua Tempat Hanya Ada Dua Kelompok Kelompok Yang Masuk Ke Dalam Surga Kelompok Yang Masuk Ke Dalam Meraka Dan Hakikat Atau Inti Dari Orang Orang Yang Masuk Ke Dalam Surga Adalah Yang Bertauhid Itu Saja Syaratnya Itu Saja Syarat Asasi Seorang Itu Bisa Masuk Dalam Surga Bahkan Ini Satu Satunya Satu Satunya Syarat Untuk Masuk Surga Adalah Karena Ketika Seseorang Berbuat Syirik Atau Melakukan Kesirikan Atau Bahkan Kemudian Syirik Yang Besar Maka Akan Mengekalkan Manusia Di Dalam Meraka Tetapi Ketika Manusia Masih Ada Tauhid Di Dalam Hatinya Masih Bertauhid Tidak Memiliki Atau Tidak Mengandung Kesirikan Syirik Al-Akbar Syirik Yang Besar Maka Meskipun Manusia Melakukan Maksia Dan Harus Mampir Ke Dalam Neraka Karena Manusia Semuanya Akan Mampir Melewati Area Neraka Karena Jembatan Yang Mengharuskan Seseorang Yang Ingin Masuk Surga Harus Melewati Jembatan Satu-satunya Jalan Ini Hanya Ada Satu Dan Akan Melewati Area Neraka Tempatkan Jembatan Ditempatkan Di atas Teraka Jahanam Maka Semua Manusia Bahkan Yang Masuk Surga Paling Tinggi Harus Melewati Jembatan Nah Ketika Sesuara Bertauhid Semakin Bertauhid Kepada Allah Dia Akan Semakin Mudah Melewati Jembatan Ini Jembatan Ini Sangat Ditentukan Oleh Akidah Tauhid Nah Inilah Yang Menjadikan Pentingnya Tauhid Pentingnya Akidah Ini Untuk Selantiasa Diajarkan Bahkan Mulai Dari Anak-anak Karena Itu Ditulisnya Kitab Ini Ditulisnya Buku Ini Bisa Kita Katakan Duku Saku Sangat Kecil Sebenarnya Tipis Dan Bisa Disaku Kalau Dalam Sebagian Cetakan Itu Bisa Disaku Sehingga Sangat Mudah Dan Orang Tua Pun Yang Mungkin Membaca Terjemahan Dari Kitab Ini Demikian Mudah Disampaikan Dan Diacarakan Pada Anak-anak Dengan Bahasa Yang Sangat Mudah Menyesuaikan Bahasa Kitab Ini Dengan Bahasa Anak-anak Bahasa Sibyan Bahasa Anak-anak Bukan Hanya Remaja Tapi Bahkan Dari Sibyan Sibyan Itu Adalah Masih Anak-anak Sebelum Usia Remaja Masih Usia TKSD Mungkin DKSD Sesuai Dengan Pendidikan Di Kitab Ini Kitab Rukuy Yang Akan Dijadikan Sebagai Salah Satu Kurikulum Di Kitab Ini Ini Adalah Kitab Taklim Sibyan Masya Allah Ini Salah Satu Pilihan Yang Tepat Untuk Untuk Anak-anak Dan Bisa Dijadikan Pegangan Untuk Orang Tua Baik Yang Mungkin Menyekolahkan Putra-putrinya Di Kutat Buku Atau Di Tempat Yang Lain Yang Mungkin Mengikuti Kajian Ini Yang Ada Di Berbagai Penjuru Negeri Kita Bisa Diterapkan Atau Bahkan Mungkin Karena Di Sekolah Umum Maka Bisa Diajarkan Di Rumah Orang Tua Masing-masing Kitab Ini Ajarkan Kitab Ini Kepada Anak-anak Insya Allah Akan Sangat Kemanfaat Menjadi Bekal Anak-anak Meskipun Mereka Di Sekolah Mungkin Di Sekolah Tidak Ada Pengajaran Seperti Ini Orang Tua Bisa Mengajarkan Makanya Ini Pentingnya Orang Tua Untuk Mengikuti Kajian Ini Sangat Penting Karena Inilah Tujuan Diciptakan Manusia Dan Perlu Diajarkan Seja'an Anak Pembahasan Kita Kali Ini Adalah Berkaitan Dengan Mukad Dimah Kitab Ini Yaitu Pentingnya Akidah Taufid Dalam Kehidupan Seorang Mumin Hingga Ketika Masih Dalam Usia Anak-anak Ini Perlu Diajarkan Dan Ini Berangkat Dari Beberapa Hadis Rasulullah Rasulullah Yang Yang Mengajarkan Taufid Kepada Anak-anak Kecil Di Antaranya Hadis Ibn Abbas Rasulullah Yang Ketika itu Ibn Abbas Masih Dalam Usia Yang Sangat Beliar Masih Usia Sangat Muda Bahkan Masih Anak-anak Bisa Dikatakan Masih Anak-anak Ibn Abbas Ketika itu Dibonceng oleh Rasulullah 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 Mengatakan Kepada Beliau Kepada Ibn Abbas Ibn Abbas Seorang Anak Yang Sangat Cerdas Pada Itu Beliau Adalah Sepubunya Rasulullah Jadi Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas Sepubunya Rasulullah Karena Abbas Paman Rasulullah Ini Pada Saat Dulu Sebelum Diutus Rasulullah Pacaklip Terjadi Pacaklip Di Mekah Maka Rasulullah Sallallahu 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 Untuk Membalas Jasa Paman Pamannya Yang Telah Mengasutnya Dan Membalas Kebaikan Mereka Diantaranya Abu Talib Maka Rasulullah Mengambil Dan Mengajak Pamannya Yang Lainnya Untuk Bekerjasama Menanggung Beban Beban Ada Sapa Ceklik Itu Keponakan Keponakannya Atau Bahkan Sepunya Rasulullah Sebenarnya Untuk Membiayai Mereka Dan Mengasuh Anak-anak Kecil Atau Yang Kecil Membili tanggungan Tuhannya Diantaranya Ali bin Talib Yang Diambil Rasulullah Abdullah bin Abbas Yang Diambil Dari Pamannya Abbas Ini Ikut Rasulullah Sejak Kecil Maka Disitulah Kemudian Ibn Abbas Belajar Dari Rasulullah Bahkan Sebelum Hijrah Kemaginah Ibn Abbas Diajar Kalau Rasulullah S.W. Tidak Ya Bulan Ini Aku Akan Mengajarkan Kepadamu Beberapa Kalimat Masya Allah Karena Kalimat Bahasa Arab Aku Akan Ajarkan Kepadamu Beberapa Kalimat Jagalah Allah Misya Allah Menjaga Apabila Jagalah Allah Misya Allah Engkau Akan Dapat Dirinya Di hadapan Dan Seterusnya Ini Hadis Yang Luar Biasa Yang Menunjukkan Rasulullah S.W. Begitu Perhatian Terhadap Taufid Mengajarkan Sejak Kecil Demikian Juga Ketika Rasulullah S.W. Bertanya Kepada Sang Anak Bojah Kecil Yang Tidak Dibebaskan Oleh Buda Buda Wanita Yang Masih Kecil Jadi Anak Anak Kecil Menggembalakan Kambing Mu'awiyah Menilhak Tetapi Mu'awiyah Waktu itu Memukulnya Ketika Merasa Bersalah Karena Telah Memukul Anak-anak Yang Melakukan Kesalahan Atau Keledoran Hingga Kambingnya Dimakan Seringgal Ketika Menyesal Maka Mu'awiyah Datang Rasulullah Rasulullah Saya Ingin Menebus Atau Membalas Kesalahan Saya Nah Ini Penyesalannya Semua Saya Pengen Membebaskan Anak Ini Maka Kata Rasulullah Datangkan Anak Itu Mana Anak Yang Dibabaskan Ternyata Budak Wanita Kemudian Rasulullah Bertanya Kepada Sang Budak Yang Masih Kecil Ini Aina Bagaimana Allah Hanya Ditanyakan Pertanyaan Yang Sepil Baga Dimana Allah Maka Sang Anak Kecil Ini Sang Budak Kecil Ini Menjawab Pisah Di Langit Pisah Di Atas Kemudian Rasulullah Menanyakan Pertanyaan Yang Kedua Man Anak Siapa Saya Kata Sang Bocah Engkau Adalah Rasulullah Engkau Adalah Utusan Allah Dalam Sebagian Riwayat Ketika Ditanya Dimana Allah Sang Bocah Ini Hanya Menunjuk Ke Atas Tidak Berbicara Tapi Menunjuk Ke Langit Dimana Allah Begini Hanya Seperti Itu Yang Dikatakan Sang Anak Kemudian Man Siapa Kata Sang Menunjuk Rasulullah Kemudian Mengarah Ke Atas Anta Rasulullah Ini Engkau Adalah Utusan Yang Disati Atas Ketika Rasulullah S.A.W. Kemudian Langsung Mengatakan Kepada Muawiyah Majikannya Yang Merebaskannya Rasulullah A'atif Hafa In Am Min Bebaskan Dia Karena Sungguhnya Dia Adalah Seorang Yang Beriman Hanya Dengan Dua Pertanyaan Ini Saja Dan Keduanya Pertanyaan Yang Berkaitan Dengan Akidah Tauhid Yaitu Dimana Allah Dan Siapa Rasulullah S.A.W. Hanya Itu Dan Itu Lakan Dengan La'idah Allah Maha Rasulullah Hanya Dengan Pertanyaan Yang Yang Simple Yang Mudah Difahami Dan Mudah Dijawab Bersama Sekalipun Di Usianya Yang Demikian Muda Sudah Diajarkan Tauhid Kepada Mereka Dan Itu Menunjukkan Bahwa Pertanyaan Ini Pertanyaan Yang Lumrah Yang Biasa Dilakukan Dan Biasa Ditujukan Kepada Anak Anak Di Zaman Itu Pertanyaan Yang Sudah Sudah Familiar Di Kalangan Anak Anak Kalau Seandainya Itu Pertanyaan Yang Asing Atau Tidak Pernah Dilakukan Tidak Pernah Diajarkan Kepada Anak Tentu Sang Anak Ini Akan Kebingungan Untuk Menjawab Dimana Allah Kalau Seandainya Itu Pertanyaan Yang Baru Pertama Kali Ditatakan Kepada Sang Anak Tidak Akan Otomatis Menjawab Di Atas Tetapi Karena Perkara Ini Perkara Yang Sudah Mendarat Daging Dan Sudah Diketahui Bahkan Sampai Anak Anak Sekalipun Sehingga Sang Anak Ini Menjawab Dengan Mudah Sang Anak Ini Menjawab Dengan Demikian Lugasnya Demikian Tegas Lugas Dan Sederhana Bisa Singkat Menunjukkan Perkara Ini Perkara Yang Sudah Ma'ruf Sudah Dikenal Di Zaman Itu Pertanyaan Yang Menunjukkan Bahwa Sang Anak Ini Sudah Mendapatkan Ajaran Ajaran Islam Dan Inti Ajaran Islam Yaitu Mengenal Allah Subhanallah Dengan Pengenalan Yang Benar Pengenalan Yang Benar Hanya Cukup Ditanyakan Dimana Allah Sudah Mewakili Akidah Sudah Mewakili Akidah Si Anak Ini Dengan Akidah Yang Benar Dan Yang Kedua Hanya Ditanyakan Siapa Dijam Kau Dalah Rasulullah Utusan Allah Dihutus Oleh Allah Sementara Maka Cukup Dengan Dua Pertanyaan Untuk Anak Kecil Usia Sang Bojah Ini Menunjukkan Sang Bojah Ini Sudah Mendapatkan Pendidikan Yang Paling Pemutin Jadi Intinya Tauhid Ini Terletak Pada Dua Kalimat Syahadat Dan Rasulullah Hanya Menanyakan Dua Hal Ini Dimana Allah Dan Siapa Saya Dengan Jawaban Yang Demikian Mudah Demikian Singkat Tidak Perlu Bertiletik Rasulullah Cukup Mengetahui Bahwa Dia Adalah Seorang Muslimah Dan Bisa Dibebaskan Karena Tidak Boleh Dibebaskan Kalau Belum Menjadi Seorang Muslim Budak Itu Tidak Boleh Dibebaskan Kalau Belum Muslim Maka Disini Diajarkan Atau Disampaikan Dan Intinya Ajaran Seorang Muslim Itu Disini Tentang Allah Dan Tentang Rasulullah S.A.W. Nah Inilah Yang Penting Bagi kita Untuk Apa Saja Pentingnya Akidat Tauhid Dalam Kehidupan Kita Sebagaimana Tadi Sudah Sampaikan Bahwa Allah Menciptakan Alam Semesta Untuk Ibadah Sehingga Yang Pertama Karena Akidah Tauhid Ini Adalah Merupakan Tujuan Diciptakan Manusia Tujuan Diciptakan Manusia Kemudian Tujuan Allah Menurunkan Kitab-Kitab Ini Tauhid Tujuan Allah Mengutus Para Rasul Itu Juga Adalah Tauhid Sehingga Inti Dari Tujuan Diciptakan Alam Semesta Ini Bahkan Tujuan Diciptakan Alam Semesta Ini Untuk Merealisasikan Tauhid Tauhid Kepada Allah S.W.T Sehingga Ini Sebenarnya Tujuan Dan Ini Hakikat Dari Agama Islam Dari Dinul Isya Sudah Keberapa Silahkan Catat Sendiri Nomornya Tapi Ini Merupakan Poin-poin Penting Kenapa Tauhid Ini Menjadi Suatu Yang Sangat Penting Itu Bahwa Inti Dari Ajaran Islam Ini Terletak Pada Tauhid Inti Dari Kalimat Tauhid Kalimat La Ilaha 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 Muhammad S.W.T Dan Tidaklah Allah Menerima Seseorang Tidaklah Akan Masukkan Kedalam Surga Kecuali Yang Bertauhid Sehingga Syarat Mutlaf Seorang Masuk Surga Ini Adalah Tauhid Yaitu Akidah La Ilaha Ilaha Yang Tidak Memiliki Kesirikan Sehingga Penentang Tauhid Iblis Dan Bala Tentaranya Memang Berusaha Untuk Menjauhkan Manusia Dari Tauhid Sejauh Jauhnya Karena Inilah Yang Akan Menghalangi Syaitan Dan Iblis Dari Tujuan Tujuan Iblis Di Dunia Ini Menyesatkan Sebanyak Banyak Manusia Ketika Manusia Masih Bertauhid Iblis Dan Syaitan Masih Berusaha Untuk Menjawabkan Meskipun Manusia Sudah Bermaksiat Dosa Dosa Besar Entah Itu Berzina Membunuh Berbusta Dan Berbagai Macam Kemaksiatan Dosa Dosa Besar Tetapi Sebelum Manusia Itu Melakukan Kesyirikan Atau Keluar Dari Islam Murtad Maka Iblis Dan Syaitan Senantiasa Terus Akan Menyesatkan Manusia Bahkan Yang Sudah Kafir Sekalipun Iblis Dan Syaitan Berusaha Untuk Menyesatkan Manusia Yang Sudah Kafir Sejauh Semakin Dijauhkan Kalau Bisa Bahkan Bisa Sampai Atheis Sekalipun Maka Itu Akan Dilakukan Oleh Iblis Nah Itulah Yang Dilakukan Oleh Iblis Berusaha Menyesatkan Manusia Jin Dan Manusia Kedalam Kesyirikan Memularkan Dari Tauhid Menyesatkan Itu Diutus Nabi Rasul Untuk Mengembalikan Manusia Kepada Tauhid Ini Diutus Nabi Nuh Karena Iblis Syaitan Telah Menyesatkan Anak Adam Dan Itu Sumpahnya Iblis Untuk Mengeluarkan Dari Tauhid Ini Ketika Manusia Sudah Berbuat Kesyirikan Dengan Kodan Iblis Dan Syirik Itu Adalah Merupakan Adalah Merupakan Inti Tujuan Utama Iblis Menyesatkan Manusia Ini Kedalam Kesyirikan Meskipun Pelan-pelan Sedikit Sedikit Tidak Langsung Mungkin Maksiat Dosa Pertama Anaknya Nabi Adam Itu Bukan Kesyirikan Tetapi Pembunuhan Ini Iri Dan Denki Sehingga Ketika Qabil Membunuh Habil Maka Ditanamkan Iri Atau Kedengkian Jadi Ini Dipancing Oleh Iblis Dari Anak Adam Karena Itu Penyakit Iblis Ini Yang Ditulangkan Penyakitnya Iblis Iri Kepada Nabi Adam Ketika Diciptakan Diperintahkan Untuk Bersujud Kepada Adam Iblis Ini Dengan Kesombongannya Dengan Keangkuhannya Merasa Lebih Baik Daripada Adam Ini Yang Kemudian Ditularkan Kepada Manusia Denki Iri Merasa Lebih Baik Daripada Nabi Adam Kesombongan Ini Yang Kemudian Menjadi Penyakit Penyakit Ini Tidaklah Iblis Dia Ingin Sendirian Tetapi Iblis Ingin Menularkan Penyakitnya Penyakit Hatinya Iblis Ini Kepada Manusia Agar Supaya Manusia Ini Bisa Bersama Sama Iblis Sebanyak Banyak Yang disesatkan Subhanallah Ini Penyakit Iblis Yang tidak Ketulungan Sampai Nanti Masuk Meraka Ini Yang membawa Iblis Masuk Dalam Meraka Dan Itulah Yang Ingin Ditularkan Kepada Manusia Yaitu Kesyirikan Ini Tujuan Akhir Dari Penyisatan Iblis Karena Itu Penting Tauhid Diajarkan Dan Senantiasa Ditanamkan Sejaht Dari Anak Anak Ini Penting Dan Rasulullah S.W. Juga Mengajarkan Kepada Para Sahabat Untuk Memulai Dan Memprioritaskan Dan Senantiasa Mendakwakan Tauhid Ini Kepada Manusia Ketika Mu'ad Diutus Ke Yaman Mu'ad Bin Jabal Radiyallahu Anhu Ketika Itu Diutus Oleh Rasulullah S.W. Kena 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 Berda'wah Kata Rasulullah Kepada Mu'ad Bin Jabal Ya Mu'ad Benda Kata Di Kauman Ahla Kitab Bahaya Mu'ad Sesungguhnya Engkau Akan Mendatangi Satu Kaum Ahli Kitab Ahli Kitab Itu Adalah Yahudi Dan Nasrani Ahli Kitab Yahudi Dan Nasrani Dan Waktu Itu Memang Banyak Nasrani Terutama Di Negeri Yaman Di Negeri Yaman Jadi Mu'ad Bin Jabal Radiyallahu Ke Negeri Yaman Untuk Berda'wah Kepala 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 Nasrani Negeri Yaman Sesungguhnya Engkau Akan Mendatangi Kaum Ahli Kitab Jadikan Falyakun Awal Lama Tata'uh Milai Jadikan Yang pertama Kali Engkau Darwahkan Kepada Mereka Adalah Anyuwahid Allah Adalah Agar Mereka Mentauhid Allah Agar Mereka Mentauhid Allah Ini Dalam Satu Riwayat Kalimat La Ilha Allah Syahadat La Ilha Allah Yang pertama Kalikan Kau Dakwahkan Adalah Syahadat La Ilha Allah Atau Dalam Riwayat Adalah Agar Mereka Itu Bertauhid Luar Pada Allah Ini Yang pertama Kali Dakwah Nah Ini Menjadikan Dakwah Tauhid Ini Sedemikian Penting Jadikan Itu Yang pertama Kali Kau Dakwahkan La Ilha Allah Atau Ilha An Yuh Allah Sehingga Mereka Mentauhid Allah Sehingga Tauhid Inti Maksudkan Tari Mentauhid Allah Mencapai Dua Kalimat Syahadat Makanya Dikatakan Dua Kalimat Syahadat Tauhid Atau Dua Kalimat Tauhid Bukan Hanya La Ilha Allah Saja Tapi Juga Muhammad Rasulullah Karena Tidak Mungkin Seseorang Bertauhid Kecuali Merealisasikan Muhammad Sebagai Husall Karena Itu Sesungguhnya Bagian Dari Keimanan Kepada Allah Karena Allah Telah Mengutus Rasulullah Maka Ini menjadi Bagian Penting Dalam Dalam Tauhid Tidak Tidak Akan Sempurna Tauhid Kecuali Juga Mentauhidkan Rasulullah Di Dalam Mutabaah Di Dalam Beriktibat Satu-satunya Yang Diikuti Yaitu Mengikuti Rasulullah S.A.W. Dalam Beribadah Kepada Allah Dalam Beribadah Kepada Allah Dalam Mentauhidkan Allah Bagaimana Mentauhidkan Allah Menjalankan Perintah Allah Dan Rasul Menjauhi Larangan Allah Dan Rasul Itu Sebenarnya Realisasi Tauhid Realisasi Tauhid Yaitu Menjalankan Apapun Yang Diberitahkan Oleh Allah Dan Rasul Menjauhi Apapun Yang Dilarang Oleh Allah Dan Rasul Ini Laksanaan Tauhid Atau Realisasi Tauhid Pengejauhan Tahan Gampang Buah Dari Tauhid Itu Adalah Ibadah Kepada Allah Sesuai Dengan Yang Diajarkan Rasul Allah Ini Ahalikat Muhammad Rasul Allah Itu Tidak Menjalankan Ibadah Kecuali Dengan Yang Dituntunkan Oleh Rasul Dan Ini Tauhid Bagian Dari Tauhid Kepada Allah Yang disebut Dengan Tauhid Rasul Rasul Allah Di Dalam Mengikuti Ajarannya Itu Menunggalkan Ajaran Rasul Allah Sebagai Satu Satunya Yang Diikuti Bukan Ajaran Yang Lain Bukan Syariat Yang Lain Meskipun Syariat Nabi Sebelumnya Itu Syariat Yang Baik Yang Harus Dijelankan Pada Masanya Syariat Nabi Musa Nabi Musa Diturunkan Kepada Beliau Tauhid Dengan Berbagai Macam Syariat Yang Inti Syariat Sama Inti Syariat Sama Semuanya Wajiban Sholat Sholat Itu Sudah Diwajibkan Kepada Para Nabi Dan Rasul Sebelumnya Rasulullah Menjadi Imam Sholat Para Nabi Ketika Surah Dan Miraj Maka Ini Adalah Merupakan Buah Tauhid Aksanaan Sholat Dan Para Nabi Dan Rasul Semuanya Mengajakkan Sholat Sholat Makanya Rasulullah Ketika Menjadi Imam Para Nabi Dan Rasul Sudah Mengetahui Tata Cara Sholat Tata Cara Sholat Sama Antara Nabi Dan Rasul Antara Paradim Dan Rasul Ini Sama Globalnya Atau Secara Global Intinya Sama Mulai Dari Takbir Diakhiri Salam Kemudian Tata Cara Rukuh Sujud Dan Sebagainya Urutannya Sama Karena Ketika Rasulullah Mengimam Mereka Mereka Sudah Jadi Makmul Siap Sesuai Dengan Yang Dituntung Makanya Sebenarnya Sholat Itu Sudah Diwajibkan Kepada Kaum Yahudi Atau Kaum Nasrani Bahkan Karena Itu Syariat Para Rasulullah Bahkan Sholat Jumat Itu Disebut Rasulullah Sudah Disyariatkan Kepada Kaum Yahudi Kaum Nabi Isra'il Umat Nabi Musa Nabi Isha Tetapi Tidak Ada Yang Menjalankan Jumatan Hanya Dijalankan Oleh Umat Ini Umat Rasulullah Rasulullah Seperti Syariah Ini Jumat Salat Salat 5 Waktu Kalau Selain Salat Jumat Itu Para Nabi Rasulullah Sudah Diwajibkan Salat Bahkan Lebih dari 5 5 5 5 50 Kali Sebagai Para Nabi Dan Yang Lain Perjalanan Pemusah 50 Kali Salat 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 Lalu Kemudian Diberikan Keringanan Berasulullah Tauhid Tauhid Menjadi Tujuan Diciptakan Manusia Sehingga Tauhid Ini Adalah Menjadi Tugas Seorang Muslim Dalam Kehidupan Atau Sepanjang Hidupnya Sepanjang Hidupnya Dia Mulai Hidupnya Dengan Tauhid Sebagaimana Nabi Adam Pertama Kali Diciptakan Nah Ini Pertama Kali Diciptakan Disebutkan Rasulullah Pertama Kali Nabi Adam Ditiupkan Ruh Kemudian Hidup Jadi Tanah Yang Dibentuk Oleh Allah Dengan Tauhid Itu Kemudian Ditiupkan Oleh Allah Ruh Pertama Kali Ditiupkan Ruh Yang Terjadi Badan Nabi Adam Bersin Makanya Beruntung Lampang Bisa Bersin Karena Itu Tanda Kehidupan Kalau Masih Bisa Bersin Berarti Masih Hidup Pertama Kali Nabi Adam Ditiupkan Ruh Itu Bersin Dan Itulah Yang Pertama Kali Diucapkan Oleh Nabi Adam Ketika Bersin Mengucapkan Alhamdulillah Masya Allah Ini Sejarah Alhamdulillah Atau Sejarah Ucapan Alhamdulillah Ketika Bersin Ini Tauhid Nabi Adam Al-Isra Sehingga Dimulai Hidupnya Seorang Hamba Seorang Itu Dengan Tauhid Kemudian Kembali Sampai Akhir Hayatnya Berada Di atas Tauhid Ketika Sedang Dalam Keadaan Dia itu Hidup Di dunia Adalah Menegakkan Tauhid Menegakkan Tauhid Pada Dirinya Kemudian Mengajak Orang Lain Untuk Tauhid Mengajarkan Kepada Anak Anak Tauhid Karena Tauhid Yang Maksudnya Mengesahkan Menyatukan Inilah Yang Akan Bisa Menyatukan Manusia Manusia Hanya Bisa Disatukan Di atas Akhidat Tauhid Menyatukan Manusia Di atas Dasar Yang lainnya Tidak Akan Langgang Tidak Akan Hakiki Tersatuan Mereka Yang Terjadi Bukan Tersatuan Hubungan Tauhid Dan Umat Manusia Ini Tidak Akan Bersatu Kecewaan Di atas Akhidat Tauhid imp who congreg Menyatukan Manusia Di dunia Dan Di Akhido Negeri Tauhid Yang Didirikan Rasulullah yang Dipentuk Di zaman Rasulullah Yaitu Di Jazira Arab Pada Sebelum Datang Islam Penduduk Madinah Bahkan Penduduk Mekah Sebenarnya Jazira Arab Itu mereka terkotak-kotak Dalam kobilah-kobilah Masing-masing Mereka saling berperang Sesama saudara Karena mereka bersaudara Keturunan Nabi Ismail Al-Israel Semua bangsa Arab Itu sebenarnya adalah keturunan Nabi Ismail Mereka satu bapak Nabi Ibrahim Al-Israel Nabi Ismail Ketika Sebelum datangnya Islam Itu bangsa Arab semikian berpecah belah Tapi ketika Atau sejak diutusnya Rasulullah Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah Kaum Penduduk Madinah bersatu Bahkan bersatu Dengan sahabat muhajirin Bersatu dalam satu akidah Hingga kemudian Bergabung bersatu Negeri-negeri Di jajarah Arab Dan bahkan di luar jajarah Arab Disatukan dengan Dan tidak ada dalam sejarah Tidak ada dalam sejarah Persatuan Yang terbentuk di dunia Lebih besar dan lebih kokoh Daripada yang didirikan Atau yang terjadi di masa Rasulullah dan Rasulullah Sehingga super power dunia Persia dan Romawi Yang jajahannya Atau Kerajaan Yang ada di bawah Kekuasaan Romawi dan Persia Menyebar pada waktu itu Tidak bisa seperti halnya Kejayaan atau kerajaan Kekuasaan Yang dibentuk di atas dasar Islam Sehingga tidak ada di dunia itu Kekuasaan yang besar Melebihi Kekuasaan di masa Gulafa Ur-Rasidun Dan bahkan di awal Setelah zaman Gulafa Ur-Rasidun Semakin luas Seperti di zaman Dan setelahnya Itu kekuasaan Islam Sedemikian kuatnya Sedemikian kuatnya Dan itu semuanya Karena Tauhid Karena itu penting Untuk dihasilkan Tauhid ini Dalam kehidupan Seseorang Sampai dari mulai Masih kecilnya Nah kemudian yang berikutnya Kenapa Penting kita mempelajari Tauhid Dan Tauhid ini adalah Merupakan Lawan dari kesyirikan Yang merupakan Rukun asasi Fondasi asasi Dimana dibangun Seluruh ajaran Islam Sehingga agama Islam ini Semuanya sesungguhnya Intinya Muaranya Atau Fondasinya adalah Tauhid Fondasinya adalah Tauhid Sehingga Tauhid inilah yang akan Bisa memasukkan Seorang yang kafir ke dalam Islam Hanya dengan Tauhid Kalimat Kalimat Tauhid ini Sehingga hanya satu-satunya Kalimat Yang bisa memasukkan Seseorang ke dalam Islam Hanya satu Yaitu kalimat Tauhid Dua kalimat syahadat Ini kalimat Tauhid Tadi sudah disebutkan bahwa Dakwah Tauhid Itu adalah dakwahnya Seluruh Nabi dan Tauhid Tanpa Tauhid Sama Tidak ada perbedaan sama sekali Ini dakwah para Nabi Rasul Seluruhnya sama Yaitu untuk Menyampaikan Tidaklah kami utus Para Nabi dan Rasul Kecuali untuk Menyampaikan Kalimat Sembahlah Allah Beribadahan kepada Allah Dan jauhi Tauhid Tauhid adalah Sesembahan Segala yang di Ibadai Selain Allah Kita api Disembah Itu selain Allah SWT Dan mereka hidup Dengan penyembahan tersebut Maka disebut dengan Tauhid Jauhi Tauhid Jauhi peribadah Bersalat Allah Ini intinya Nah Tauhid inilah yang Menjadi Inti dari Kebahagiaan manusia Di dunia dunia Sebaliknya Ketika tidak menjalankan Tauhid Maka itu Sebab Asasi Bahkan Merupakan Satu-satunya Sebab Yang Mengekalkan Manusia ke dalam Neraka Adalah Ketika mereka Berbuat Kesilikan Yaitu Lawan Dari Tauhid Dan Poin yang berikutnya Bahwa Tauhid inilah Yang mengeluarkan Bangsa Arab Dari Kesilikan Kejahilan Perpecahan Menuju Keadilan Kemuliaan Ilmu Dan Persatuan Kesatuan Persamaan Hak dan Derajat Bahkan Antara seorang Budha dan Majikannya Itu sebenarnya Memiliki Kedudukan yang Sama Di dalam Islam Di dalam Atau dihadapan Allah Bahkan Dijajari Seorang yang Budak Statusnya Di dunia ini Dihadapan Allah Lebih mulia Daripada Majikannya Karena Tauhid Karena Tauhid Ini Maka Inilah yang harus Kita fahami Bahwa Tauhid ini Merupakan Penentu Inna akramakum Indallahi Adqakum Yang Sungguhnya Yang Paling Mulia Di sisi Allah Yang Paling Bertakwa Kalaupun Dia Seorang Budha Tetapi Lebih Bertakwa Dari Majikannya Maka Di sisi Allah Dia Lebih Mulia Di sisi Allah Lebih Mulia Seorang Yang Memiliki Kedudukan Sebagai Raja Sementara Yang Satu Adalah Budhanya Maka Sang Budha Ini Bisa Lebih Mulia Di sisi Allah Daripada Raja Lebih Mulia Dibandingkan Dengan Manusia Yang Lain Tapi Di sisi Allah S.W.T.A. Ketakwaan Ketakwaan Yang Menjadi Patokan Yaitu Tauqid Dan Poin Yang Berikut Yang Menjadi Penting Ini Karena Dengan Tauqid Inilah Ditaklukkan Berbagai Negeri Super Power Dunia Rusia Dan Rumawi Ditaklukkan Hanya Dengan Tauqid Tidak Ada Jalan Lain Dan Itulah Yang Perjadi Pada Masa Ke-8 Umar Hanya Belum Ada 10 Tahun Umar Berkuasa Hanya 10 Tahun Umar Men Khattab Sekitar 10 Tahun Umar Men Menjadi Khalifah Belum Sampai 10 Tahun Beberapa Tahun Umar Men Khattab Sudah Menaklukkan Persia Dan Romawi Dua Super Komor Dunia Duitaklukkan Dengan Tauqid Berbagai Negeri Apalagi Negeri-negeri Yang Lainnya Negeri Selain Persia Dan Romawi Yang Lebih Kekuasaannya Atau Negara-negara Bagian Romawi Dan Persia Seperti Najasyi Kemudian Negeri Yaman Di Mesir Yang Juga Ditaklukkan Pada Waktu Itu Di Afrika Ditaklukkan Di Zaman Usman Bin Afrika Kemudian Mesir Kemudian Sampai Kekuasaan Islam Di Maroko Di Maghrib Maroko Ini Adalah Yang Lebih Jauh Lagi Afrika Utara Bagian Utara Maroko Kemudian Syar Syar Libyan Seluruh Jajerah Afrika Ditaklukkan Di Masa Usman Bin Afan Dan Sampai Terus Kemudian Menyeberang Laun Sehingga Armada Laut Pertama Yang Yang Dirikan Berbagai Negeri Ditaklukkan Dengan Tauhid Masya Allah Sehingga Disatukan Agama-agama Yang Sebelumnya Menjadi Dasar Negara Negara Tersebut Persia Majusinya Romawi Dengan Nasraninya Kemudian Mesir Dan Afrika Dengan Berbagai Sesembahan Yang Mereka Miliki Kemudian Semuanya Dijadikan Akidah Mereka Akidah Bagian 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 Negeri Islah Masya Allah Dan Akidah Tauhid Inilah Yang Bisa Menjadikan Kaum Muslimin Bahkan Di negeri Kita Bisa Merdeka Itu Dengan Jihad Yang Dicarangkan Para Para Ulama Ini Kaum Muslimin Imam Wajol Hiponokoro Dan Maktimura Dan Yang Lainnya Bahkan Mereka Seperti Di Aceh Di Berbagai Negeri Bahkan Bukan Hanya Di Indonesia Di Negeri Negeri Yang Lain Yang Dijadikan Belanda Perancis Inggris Mereka Bisa Merdeka Ini Banyak Di Antara Mereka Perjuangan Terutama Tauhid Inilah Yang Perlu Untuk Kita Ketahui Nah Kemudian Tauhid Ini Sebagaimana Namanya Tauhid Yang Menyatukan Umat Manusia Menyatukan Umat Manusia Di Atas Akhidah Yang Benar Dan Menyatukan Bangsa Arok Pada Waktu Itu Yang Terkecah Belah Di Atas Agama Tauhid Ini Ini Yang Menjadi Pembahasan Kita Kali Ini Pentingnya Tauhid Yang Seluruh Umat Manusia Ini Sebenarnya Awalnya Kakek Danek Mereka Nabi Adam Adalah Manusia Yang Bertauhid Dan Yang Ditempatkan Di Surga Dan Hanya Dengan Bekal Tauhid Inilah Manusia Bisa Kembali Ke Surga Bisa Kembali Ke Rumah Sesungguhnya Jika Kita Ingin Pulang Dan Kita Sebenarnya Akan Berpulang Kepada Allah Hanya Saja Apakah Kita Bisa Pulang Ke Rumah Kita Yang Pertama Kali Dan Kita Semuanya Sebenarnya Sudah Pernah Berada Di Dalam Surga Ketika Kita Berada Di Tulang Sulbinya Nabi Adam Karena Semua Manusia Sesungguhnya Sebelum Dilahirkan Ke dunia Ini Seluruh Benih Benih Manusia Kita Semuanya Sebenarnya Sudah Ada Di Dalam Tulang Sulbinya Nabi Adam Artinya Sejak Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Seluruh Manusia Sebenarnya Berada Di Dalam Surga Di Dalam Tulang Sulbinya Nabi Adam Lalu Diturunkan Ke dunia Ini Semua Manusia Nabi Adam Beserta Anak Keturunannya Yang Dalam Tulang Sulbinya Baru Kemudian Manusia Satu Demi Satu Anak Adam Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dan Kemudian Dikembang Biarkan Di Dunia Sehingga Pada Asalnya Sungguhnya Kita Ini Bapak Nenem Mayang Kita Bahkan Kita Sebenarnya Bertauhid Kepada Allah Ruh Kita Sebenarnya Bertauhid Tinggal Tinggal Ketika Manusia Di Dunia Disesatkan Oleh Syaitan Oleh Iblis Sehingga Keluar Dari Tauhid Ini Maka Para Nabi Dan Rasul Diotas Oleh Allah Untuk Mengembalikan Manusia Kepada Jadi Diri Kita Manusia Sebagai Manusia Makhluk Yang Bertauhid Maka Ajarkan Anak Kita Tauhid Pelajar Tauhid Untuk Diri Kita Dan Anak Kita Mungkin ini Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Kalau Ada Yang Ditanyakan Semoga Bisa Dijawar Ini Ada Pertanyaan Yang Pertama Mengapa Dakwah Rasul Dan Pengikutnya Ini Termasuk Syahyam Muhammad Dulu Ahab Itu Selalu Memiliki Kendala Dan Permusuhan Ketika Mengajak Ibadah Kepada Allah Yang Kedua Bagaimana Cara Yang Sederhana Untuk Mendakwakan Tauhid Kedalam Keluarga Untuk Orang Orang Yang Masih Awal Belajar Alhamdulillah Pertanyaan Yang Biasa Dan Inilah Inti Dari Kajian Kita Tadi Sudah Disampaikan Mungkin Penanya Tidak Mengungkusi Sejak Awal Jadi Tauhid Inilah Yang Menjadi Tujuan Jiktus Para Nabi Dan Tauhid Sehingga Iblis Dan Syaitan Iblis Dan Beserta Anak Buahnya Berusaha Untuk Menggoda Manusia Mengajak Manusia Sebanyak Banyaknya Untuk Keluar Dari Tauhid Dan Mengajak Mereka Ngompori Mereka Untuk Mengusuhi Tauhid Karena Memang Inilah Tujuan Iblis Dan Syata Karena Itu Untuk Tujuan Ini Iblis Dengan Bala Tentaranya Anak Keturunannya Anak Tujuhnya Yang Menjadi Tujuan Utama Disesatkan Manusia Itu Agar Mereka Itu Betul Keluar Dari Tauhid Karena Itu Yang Paling Dimusuhi Oleh Iblis Yaitu Yang Mendakwahkan Tauhid Mengajak Manusia Kembali Kepada Tauhid Karena Inilah Yang Akan Memutuskan Dan Akan Menghancurkan Da'wah Iblis Maka Inilah Sebenarnya Inti Dari Da'wah Iblis Yaitu Manusia Menuju Kepada Kesirikan Keluar Dari Tauhid Kalau Ada Manusia Yang Mendakwahkan Tauhid Menerapkan Tauhid Hanya Untuk Dirinya Saja Ini Yang Paling Dimusuhi Subhanallah Jadi Ini Inti Inti Permusuhan Iblis Kepada Manusia Ini Terletak Pada Atindah Ini Yang Paling Utama Disesatkan Tujuan Akhir Dari Penyesatan Manusia Ini Kepada Syirik Keluar Dari Tauhid Ini Yang Kita Fahami Makanya Ketika Dakwah Tauhid Ini Disampaikan Maka Mesti Ada Yang Mengusuri Karena Memang Syirkan Berusaha Untuk Menanamkan Membisikkan Kepada Manusia Yang Berhasil Disesatkan Untuk Mengusuri Dakwah Ini Sudah Menjadi Sumpah Iblis Tauhid Tauhid Selama Mereka Mereka Masih Bertauhid Iblis Masih Belum Puas Masih Belum Puas Sehingga Iblis Tidak Akan Puas Sehingga Manusia Betul-betul Keluar Dari Islam Bahkan Sejauh Bahkan Sampai Ateis Kalau Bisa Lebih Sesat Dari Iblis Iblis Saja Tidak Ateis Jadi Iblis Itu Sebenarnya Bukan Ateis Tetapi Iblis Berusaha Menyesatkan Anusia Kalau Bisa Lebih Sesat Daripada Dirinya Kenapa Iblis Itu Bukan Ateis Karena Iblis Yang Mengatakan Engkau Ciptakan Dia Dari Engkau Ciptakan Aku Dari Api Engkau Ciptakan Dia Dari Tanah Artinya Apa Iblis Mengakui Ada Pencipta Allah Sebagai Pencipta Karena Iblis Mengatakan Engkau Ciptakan Aku Dari Api Engkau Ciptakan Dia Dari Tanah Berarti Iblis Tidak Ateis Tetapi Iblis Berusaha Menyesatkan Anusia Sampai Ateis Bahkan Kalau Bisa Sampai Sejauh Jauh Sesat Sesat Seperti Firaun Firaun Sebenarnya Firaun Sebenarnya Mengetahui Allah Itu adalah Yang menciptakan Tapi Kesombongan Yang ditularkan Oleh Iblis Kepada Firaun Menjadikan Firaun Ini Tidak Mau Masuk Islam Tidak Mau Masuk Islam Kemudian Pertanyaan Yang kedua Bagaimana Cara Mengajarkan Yang mudah Untuk Keluarga Kita Akidah Tauhid Ini Sebenarnya Inilah yang Akan kita Belajar Meskipun Materi Kitab Ini Adalah Untuk Anak Anak Tetapi Sesungguhnya Konten Atau Kandungan Dari Isi Dari Kitab Ini Ini Sebenarnya Yang Juga Yang Harusnya Diajarkan Kepada Orang Orang Yang Besar Orang Dewasa Hanya Saja Bahasanya Yang demikian Mudah Maka Ini Sebenarnya Bisa Digunakan Bukan Hanya Untuk Anak Kitab Ini Tetapi Juga Untuk Orang Dewasa Dengan Bahasa Yang demikian Mudah Insya Allah Ini Bapak Ibu Yang Hadir Di Dalam Majelis Kipra Kali Ini Insya Allah Bisa Mengambil Pelajaran Dari Kajian Kita Pagi Hari Ini Insya Allah Untuk Diajarkan Sedikit Demi Sedikit Kepada Keluarga Kita Bukan Hanya Untuk Anak Kita Saja Tetapi Bisa Untuk Keluarga Kita Orang Tua Kita Saudara Saudara Kita Kita Ajarkan Sedikit Demi Sedikit Meskipun Dengan Bahasa Dialog Kalau Kita Bahasanya Kepada Anak Anak Kita Sesuaikan Dengan Anak Bahasa Kitab Ini Tinggal Menyesuaikan Bahasanya Saja Kita Mungkin Dengan Bahasa Yang Lebih Sesuai Dengan Usia Orang Tua Meskipun Kandungannya Sama Dengan Yang Dibacakan Atau Kita Akan Belajari Dalam Kitab Jadi Kita Dalam Majelis Kita Ini Sebenarnya Belajar Untuk Bagaimana Nanti Mengajarkan Kitab Ini Kepada Anak Anak Kita Dan Bukan Hanya Anak Anak Kita Faedah Tetapi Kita Juga Bisa Mengajarkan Ini Kepada Orang Yang Lebih Dewasa Kandungannya Karena Kandungannya Sama Sebenarnya Kandungan Tung Itu Hanya Satu Tetapi Kenapa Kita Memilih Kitab Ini Karena Bahasanya Memang Sesuai Sampai Dari Anak Anak Dan Bukan Kemudian Hanya Untuk Anak Anak Tetapi Bisa Kandungannya Kita Sampaikan Kepada Orang Tua Insya Allah Mungkin Bisa Menjawab Silahkan Abah Wawmat Sekalian Jika Masih Ada Yang Ditanyakan Untuk Menulis Di kolom Jating Untuk Pekan Depan Ustaz Apa Yang Mungkin Kita Bisa Bahas Dari Kitab Ini Insya Allah Kita Langsung Masuk Kepada Kitab Ini Dan Materi Yang Kita Bahas Itu Langsung Kepada Pertanyaan Pertanyaan Atau Berdimah Dari Penulis Langsung Kita Masuk Pada Tanya Jawab Ya Beberapa Yang Belum Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Ini Adalah Tentang Kitab Yang Akan Kita Bacakan Kenapa Kita Memilih Kitab Ini Dan Apa Yang Menjadikan Kitab Ini Punya Keistirwaan Karena Kitab Yang Kita Baca Ini Bentuknya Tanya Jawab Ini Akan Memudahkan Memudahkan Pemahaman Kita Karena Bentuk Tanya Jawab Ini Luar Biasa Seperti Halnya Apa Yang Ditanyakan Rasulullah Kepada Anak-anak Kecil Dimana Allah Siapa Saya Ini Pertanyaan Yang Mudah Itulah Yang Kemudian Metode Yang Digunakan Dalam 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 Kitab Ini Yaitu Bentuk Tanya Jawab Itu Karena Bentuk Tanya Jawab Itu Merupakan Sesuatu Yang Luar Biasa Faedah Jadi Akan Bisa Lebih Menancap Akidah Atau Keyakinan Atau Kit Yang Ditarukan Itu Dalam Bentuk Tanya Jawab Makanya Poin-poinnya Nanti Sebenarnya Adalah Pertanyaan Dan Kemudian Dari Pertanyaan Itulah Poin pentingnya Jawabannya Disebutkan Masya Allah Karena Memang Anak-anak Itu Alim Gampang Untuk Diajarkan Dalam Bentuk Tanya-jawab Bahkan Sebenarnya Untuk Orang Dewasa Se Bodoh-bodohnya Orang Itu Dengan Model Tanya-jawab Itu Akan Lebih Lebih Mudah Itu Untuk Difahami Jadi Demikian Insya Allah Untuk Pekan Depan Kita Mulai Masuk Kepada Muka Timah Dan Tanya-jawab Misya Allah Tahan Mungkin Terakhir Untuk Nasihat Jendengan Agar Kita Nanti Bisa Istiqomah Sampai Akhir Kitab Karena Kadang-kadang Kita Di tengah-tengah Sudah Mulai Ini Tapi Insya Allah Ini tipis Gila Bisa Bisa Mudah Munggu Silahkan Nasai Jangan Sampai Kita Bisa Lebih Sikomah Jadi Sebagaimana Yang sudah Saya Sampaikan Tadi Di awal Dari Awal Pembahasan Juga Sebelumnya Bagaimana Pentingnya Akhidah Taufid Untuk Ditanamkan Sejak Anak-anak Dan Bahkan Inilah Yang Ditanamkan Oleh Para Nabi dan Rasul Kepada Umatnya Dan Rasulullah S.A.W. Menanamkan Akhidah Ini Bahkan Mulai Dari Anak-anak Sejak Kecil Sehingga Menjadikan Kita Ini Sebenarnya Seharusnya Betul-betul Mempunyai Semangat Untuk Mempelajari Akhidah Taufid Karena InsyaAllah Kalau kita Mengikuti Kalau Bapak Dan Ibu Sekali Yang mengikuti Kajian kita Yang mungkin Hanya beberapa Kali pertemuan Ini kita Sudah selesai InsyaAllah Beberapa Kali pertemuan InsyaAllah Selesai Kita Ini Karena tipis InsyaAllah Kita Akan Melihat Sebenarnya Banyak Di antara Akhidah Yang Mungkin Kita Baru Pertama Kali Mendengar Tapi Itu Sebenarnya Adalah Yang harus Kita Pertahui Nah Inilah Yang Harus Kita Pelajari Dan Itu Kita Bisa Ajarkan Kepada Anak Kita Bahkan Seandainya Pun Anak Anak Kita Ini Sekolah Di Sekolah Umum Tapi Ajaran Tauhid Akhidah Agama Ini Kita Bisa Mengajarkan Kepada Anak Anak Kita Di Rumah Kita Bentengi Bekali Anak Anak Kita Di Rumah Sehingga Seharusnya Orang Tua Itu Punya Jadwal Khusus Untuk Mengajari Anak Anak Jangan 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 Serahkan Kepada Sekolah Misalnya Sekolah Sudah Diajari Sudah Lebih Tauh Tidak Tapi Ini Memang Merupakan Kewajiban Orang Tua Untuk Mengajarkan Kepada Anak Bahkan Yang Harus Dipelajari Oleh Orang Tua Karena Sesungguhnya Seseorang Akan Dimitai Pertanggungjawab Bukan Anaknya Saja Tetapi Dirinya Dimitai Pertanggungjawab Pada Hari Jaman Bagaimana Akidahnya Sebelum Mengajarkan Kepada Anak Karena Inilah Yang Akan Mengangkat Derajat Seseorang Semakin Kuat Akidahnya Semakin Taukitnya Semakin Benar Miscaya Dia akan Semakin Meningkatkan Derajatnya Di dalam Saudara Masya Allah Karena Itu Hendaknya Kita Mempunyai Semangat Untuk Mempelajari Akidah Ini Dan Kita Membahas Akidah Meskipun Untuk Anak Anak Tetapi Yang Pertama Kali Mengambil Sa'idah Dari Gajian Ini Adalah Orang Tua Sebelum Kita Ajar Kepada Anak Anak Kita Mungkin Anak 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 Disekolahkan Di Tempat Yang Seperti Petak Ruku Ini Di Malam Atau Mungkin Di Tempat Lain Itu Mungkin Mendapatkan Akidah Yang Benar Tetapi Orang Tua Sebenarnya Lebih Wajib Untuk Dirinya Sebelum Dia Mengajarkan Kepada Anak 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 Saya Sudah Sekolah Di Ruku Sudah Aman Dirinya Belum Tentu Makanya Harus Kita Mempunyai Semangat Untuk Belajar Jangan Hanya Orang Tua Sudah Menyekolahkan Anak Sudah Aman Sudah Selamat Dari Neraka Anak Anak Mungkin Selamat Tapi Dirinya Inilah Yang Harus Kita Calangkan Dalam Dirinya Masing-masing Hendaknya Jangan Apa Namanya Kemudian Mengatakan Apa Meremehkan Cuma Itu Itu Saja Yang Disampaikan Tetapi Justru Inilah Yang Ditalankan Rasulullah 13 tahun Di Mekah Hanya Untuk Menantangkan Taufid Ini Belum Disyariatkan Belum Di Perintahkan Bahkan Sholat Itu pun Di akhir Sholat Lima Waktu Itu Di akhir Rasulullah Di Mekah Setelah 13 tahun Rasulullah Atau hampir 13 tahun Rasulullah Di Mekah Diutus Baru Diperintahkan Selama Lima Waktu Selama 13 tahun Rasulullah Diperintahkan Untuk Mendaklakan Taufid Penanaman Ya Itu Itu Saja Sebenarnya Tapi Itu Juga Yang Syahtan Senantiasa Semoga Bermanfaat Bagi kita Sekalian Semoga Kita Istiqamah Di dalam Kajian Kita Sampai Pembahasan Akhir Dari kitab Ini Insyaallah Kita Masuk Masuk Kepada Kita Yang Selanjut Insyaallah Assalamuala Ngajarin Ngajarin Anak Anak Kita Sehingga Nanti Bisa Merasakan Manfaat Itu Saja Allah Allah Sampai 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 Silahkan beruntur diri Untuk istirahat Silahkan beruntur diri